Halo selamat pagi saudara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia. Pagi saya Paskali Siswari. Saudara ada sebuah fenomena sedang terjadi saat ini yaitu fenomena penurunan kinerja sektor manufaktur alias istilahnya adalah deindustrialisasi. Ini ternyata terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia yang sangat bergantung pada industri padat karya dan menyerap banyak pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam talk show Kompas 100 CEO Forum di Balikpapan, Kalimantan Timur bilang industri jasa era digital berkembang sangat pesat dan menggusur eksistensi manufaktur. Peranan digitalisasi juga memengaruhi penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur yang mulai banyak memakai sistem robotik menggantikan tenaga manusia. Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak jadi hambatan bagi Indonesia yang ingin pindah status dari negara berkembang jadi negara maju. Memang mengalami penurunan tapi hampir semua negara itu mengalami penurunan industri manufaktur karena industri jasa itu memang develop sangat cepat sekali di era digitalisasi ini. Jadi mereka kemudian kalau dulu industri jasa kan dianggapnya sektor keuangan saja, perdagangan, tapi sekarang dengan digitalisasi itu banyak sekali sektor itu sekarang berubah menjadi services. Sehingga ini menyebabkan seolah-olah peranan sektor jasa mengambil alih manufaktur. Sementara manufaktur menjadi kecil apalagi dari employment creation karena banyak manufaktur yang sekarang pakai robotik gitu kan. Jadi memang peranan dari teknologi ini akan mempengaruhi struktur dari suatu industri.